Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya kembali lagi dengan saya Rikis dan Nabi Din Oke pagi ini saya akan coba mengulai lagi membuat sebuah tutorial dan disini saya akan membawa sebuah tutorial video klaiman analisis atau FIA ya mengenai kode-kode kudut sebelumnya kita udah bahas mengenai analisis asli head piston ya oke eh sebelumnya teman-teman coba langsung aja panggil untuk part collecting root nya saya akan coba langsung ya analisis masuk ke bagian kebagian simulation kemudian new study dan sini saya akan kasih nama setelah itu pilih statik dan checklist yang pertama saya akan menentukan sebuah material material yang akan saya gunakan standarnya itu biasanya ya pakai gini casting iron atau material IC dari 1035 steel saya akan coba yang pasaran yaitu grey case iron ya yang apply material sorry agak sedikit loading ya karena cukup berat untuk grey case kay kay occasion grey case iron grey case iron itu krekes airan ini ya dengan nilai stringnya kalau ini string coba pakai yang still aja isi 1035 still eh apply nilai ya seringnya 282 ya play Oke sambil nunggu eh kelas kecek material apakah sudah istri 35 Oke udah ya kemudian kita tentukan untuk fix-nya fix-nya saya pilih bagian lubang pin ya itu ini fix-nya metri ini bagian lubang pin head piston kemudian yang ketiga saya pilih untuk pressure load eksternal pilih saya pilih pressure dengan nilai yang sebelumnya kita gunakan yaitu 4 MPa ya MPa di bagian ini bagian luang untuk kemudian checklist material sudah fix-nya sudah load eksternal sudah kemudian kita tinggal mesh fit-nya saya pakai medium aja jalan checklist oke kita tinggal run study nah ini ketika diberi pressure empat ya kita lihat dari bagian stress analisis font mesisnya dari yaitu seringnya 2,827 ya nih plus 0,8 disini masih di bawah 2 standar maximum kalau kita lihat dimana maksimumnya titik maksimumnya kita coba setting di bagian tadi setting shawmin next kemudian ini pakai secara saja nah jadi titik paling kecil banget ya sini nih ini biru terlima admin dan disini udah 2,2 ya setelah tujuh ini yang maksimum itu disini dan kalau kita gunakan lihat di bagian déplacement di bagian desplacement ini yang maksimum 6 pada nilai 1,6 jadi ada nah di placementnya 1,6 lumayan ya ini kita gunakan satuannya cukup ini nya pakai yang cinta kasih 0,001 jadi ada kita depreksi ya atau displacement nya 0,001 mili jadi 1 mikron dengan tadi presure nya 4 ya 4 MPa strain seperti ini ini strain kita lihat bagian ini display kita lihat kan maksimum minimum dan setelah general biar tak pusing badannya jadi meregang-regangan ya strain tekan negangannya besar tujuh 0,05 tujuh atau tujuh ah tujuh yang ada yang suatu untuk dimensi yang sama seperti desain tadi cuman tidak melihatkan ekstrim stressnya kayak tadi berubah bentuk besar jadi secara keseluruhan ketika dikasih presur sebesar 4 MPa tadi kita gunakan fixnya disini bagian lubang pin yang terjadi bagian stressnya yang paling besar yaitu di bagian ini ya dua kata tujuh tapi ini masih di bawah ya strength itu ini maksimumnya seperti ini dari material tadi material IC still ya 1035 Nah itu mungkin ya untuk analisis kontrolnya ya itu nanti kita gunakan kita coba analisis kayak tariknya juga anda ketika terjadi kompresi dia saling ada terjadi tarikkan ya Oke mungkin itu yang bisa sampaikan teman-teman silahkan komentar kita sama-sama belajar semoga bermanfaat videonya kalau ada masukan silakan sampaikan kalau misalkan teman-teman kalian ingin terus mensupport channel saya silakan klik like ya dan dan mungkin bisa di-share ke teman-teman kalian juga selalu belajar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati